Tidak ada rasa nanti merasa Rahma meresmikan Bank Sampah di Gedung Balai Perjuangan Kejang Gencana 3 RT2 RW 9 Tanjung Nang Timur Sabtu 3 April 2021 Rahma menyebut tujuan dari Bank Sampah ini agar sampah tidak lagi menjadi barang yang tidak berguna tapi justru bernilai ekonomis Bahkan menurut Rahma, ada warga yang memanfaatkan hasil dari Bank Sampah ini untuk mendapatkan penghasilan Rahma berharap Bank Sampah ini menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengantar sampahnya ke Bank Sampah Rahma juga mengatakan dengan adanya Bank Sampah pertama bisa menjaga lingkungan tetap bersih asri dan sampah tak menjadi musuh lagi dan hasil ini bisa menjadi nilai ekonomis terutama bagi ibu rumah tangga Alhamdulillah hari ini lingkungan perumahan di Gedung Balai Perjuangan Kejang Gencana 3 ada 1, 2, 3, dan 4 ada perumahan di Kota Alam Permai ini pembukaan atau peresmian Bank Sampah Gencana kita doakan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi untuk masyarakat antar sampahnya ke Bank Sampah karena kita ketahui hari ini antusias masyarakat terhadap Bank Sampah juga Alhamdulillah meningkat karena sejalan dengan antar sampah punya nilai ekonomi Terakhir Rahma berharap agar pengurus Bank Sampah di perumahan Kejang Gencana dapat bertanggung jawab serta mensosialisasikan Bank Sampah ini kepada masyarakat sekitar utamanya di lingkungan Bank Sampah tersebut Tim Liputan Manjum Nang TV melaporkan